Penyandang pencoblosan pemilu kada, penyandang disabilitas terutama Tunanetra, menggunakan alat bantu khusus berupa template dengan huruf Braille. Hal tersebut terjadi di TPS 05 Pasir Kaliki, Kota Bandung, Rabu Pagi. Sejumlah penyandang disabilitas melaksanakan haknya dalam Pilkada Gubernur Jawa Berat dan Wali Kota Bandung di TPS 05 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Rabu Pagi. Untuk membantu kelancaran proses pencoblosan, penyandang Tunanetra menggunakan alat bantu khusus. Petugas KPPS menyediakan alat bantu khusus berupa template yang dapat memudahkan kaum disabilitas mencoblos. Sebelum mencoblos, para penyandang Tunanetra diberikan dulu pemahaman oleh petugas. Dari total hak pilih di TPS 05 sebanyak 205, ada 103 penyandang disabilitas yang mempunyai hak suara. Namun sejumlah penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan hak pilih mereka di lokasi ini. Penelitia KPPS terpaksa menolak karena mereka tidak memiliki surat A5 dari TPS tepat DPT mereka terdaftar. Kalau kesulitan untuk nyamper-nyamperin sih enggak karena udah ada yang mendampingnya gitu. Yang paling utama itu bisa memperbaiki untuk aksesibilitas dalam jalan raya gitu seperti kerotowar kayak gitunya gitu. Lebih ditetap, lebih kapih lagi, disusun lagi gitu. Ini enggak harus pakai pengantar dari sini juga, pakai KTP juga bisa gitu. Ini enggak aja kalau mulutnya enam. Ibu KTP-nya apa? Bandung, Kabupaten. Kabupaten ya. Terus mau nyoblos di kota Bandung gitu. Kan tadi nyamah, tadi nyamah kan karena pulang. Kira-kira di WTAGUNA kan mayoritas planetra gitu kan. Kalau Pilpres kan waktu itu di WG juga bisa gitu. Suaranya sama dengan yang lain, cuman dimasukin ke yang namanya alat bantu yang tadi seperti amplop itu. Itu di atasnya ada tulisan beli-beli semua. Jadi mereka bisa membaca bahwa pasoran-pasorannya bisa baca di situ, nomor dan calonnya. Di bawahnya itu bolong dan mereka dipastikan coblos diang bolongnya. Para penyandang disabilitas ini berharap siapapun yang menjadi wali kota Bandung dan Gubernur Jabar benar-benar memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas. Rezitya Prasajal, Bandung TV